Allahu Akbar habis bar turunin segini ini namanya paling gede ganjarannya nomor dua Allahu Akbar turunin angkat lagi ada itu dua nomor tiga Allahu Akbar bar begini biasanya yang dikerjain yang nomor berapa oh nomor tiga nomor tiga ya Allah ini jangan salahin tipikal orang yang ganjarannya udah kebanyakan lagi pengen ngurang-ngurangin ganjaran Allahu ya Allahu ya Allah Allahumma inna nastahdika li arshadi amrina wazidna ilman yanfa'una qalal imamul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ina bihi wa bi barakati ulumih wa ghafaru lahu wa limasyaykhihi wa limasyaykhina amin wa waduhuhuma tahta sodrihi wa fawqa surratihi lil itibai dan disunatkan dan disunatkan meletakkan kedua tangan di bawah dadaknya dan di atas pusarnya lil itibai karena mengikuti rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhidan bi aminihi ku ayasarihi padahal memegang dengan tangan kanannya akan pergelangan tangan kirinya waraduhuma minarraf'i ila tahta sodri awla min irsalihima bilkulliyati sumastikna fi raf'ihima ila tahta sodri adapun mengembalikan dua tangan dari diangkat sampai di bawah dada itu lebih utama ketimbang dari melepas kedua tangan dengan totalitas dengan sekaligus kemudian memulai mengangkat dua tangan sampai bawah dadah qalal mutawalliyu berkata oleh imam mutawalliyu wa'ktamadahu gairuhu dan memuqtamadkan akan makolal mutawalliyu oleh ulama lainnya yang bagi yang bagi an yandura qablar rak'i wat takbiri ila maudii sujudihi syogiyahnya bahwa memandang ia sebelum mengangkat tangan dan sebelum takbir ke tempat sujudnya wa yaturuqo wa yaturuqo raksahu qalilan sumayar fa'ah dan menundukkan niyakan kepalanya padahal sedikit kemudian mengangkat ia akan dua tangannya segini bapak ibu saudara saudara sekalian yang mulia malam hari ini kajian kita masih membahas sunnah sunnah ketika takbiratul ikhram perlu difahami oleh kita bahwa sunnah sunnah solat itu banyak sekali sampai ulama tulis seribu lima ratus sunnah yang disingkat menjadi tiga kategori ada sunnah sebelum solat ada sunnah ketika solat dan ada sunnah sesudah solat dan kita memasuki sunnah sunnah ketika solat kitab kita fathol moyn ini di dalam setiap rukun rukun solat langsung dimasukkan sunnah sunnah yang mengiringi rukun jadi sehingga praktek solat kita jauh lebih enak karena disusun semuanya dengan rapi oleh sayyidi syekh zainuddin al-malibari pertemuan yang lalu dijelaskan sunnah di dalam takbiratul ihram rukun mati allahu akbar ndak usah dihidupin dua tangannya diangkat ini baru dua karena kemarin kita menerangkan ada berapa tempat tangan diangkat begitu nah kemudian malam hari ini kita memasuki yang keberapa ini pertama menjazamkan roh dua menjaharkan takbir ketiga mengangkat tangan dan malam hari ini yang keempat apa itu sunnah takbir yang keempat sesudah tangan kita diangkat sudara sunnah tangan kita diletakkan dengan posisi di bawah dada dan di atas pusat prakteknya begini jadi kalau takbir sudara kalau takbir kita begini Allahu akbar bar itu habisnya disini ini bar habis selesai bar itu habis disini ini gimana tangan habis bar diapain tangan kita maka kudu diturunin nah turun ini bagaimana ini mau mengatur turun bila takbir sudah selesai takbir allahu akbar bar itu tangan habis di punda posisi tangan ada kesunatan berikutnya tangan ini diturunin diturunin bagaimana turunnya biasa aja tidak ada kesunatan menurunkan tangan kanan dulu inilah yang kelirunya orang di dalam meletakkan tangan dalam takbir ketika turunnya tangan kanan dulu bakal bermasalah dan ini yang terjadi pada praktek sholat sebagian saudara kita ketika dia tangan turun Allah Allahnya begini tangan kanan duluan otomatis tangan kiri di atas salah kayaknya benar apa salah ini itu yang diputer puter itu gara gara kesalahan memahami ajaran jadi abar itu di atas sesudah takbir beres tangan diturunin Allahu akbar baru turun jangan barnya tangannya disidak Allahu akbar ada gak yang model begitu yang mana orangnya ini ya Allah ngantuk ngajinya ini harus benar ini kesunatan yang keempat sesudah tangan diangkat tangan sunat diturunin sesudah beres takbir sesudah beres takbir turun itu bukan takbir belum beres Allahu akbar namanya sudah beres tangan diturun bagaimana sesudah beres itu tangan takbir sunat tangannya diletakkan dimana posisinya diturunin di bawah dada dan di atas pusar jangan tangannya di atas dada Allahu akbar jangan jangan juga tangannya di bawah pusar burung tidak akan terbang itu burung paten tidak tidak di pegang di bawah dada di atas pusar dari mana dalilnya di dalam kitab al-mustadraq al-sahihin al-imam hakim riwayatan dari imam alih bin nabi talib sahabat rasul menantu rasul sepupu rasulullah sallallahu sallam di dalam mentafsiri ayat inna a'tainakal kawthar fassalli lirabbika wanhar mal murad biwanhar apa makna wanhar kata imam alih bin nabi talib wanhar itu wad'u liyamin alal yusrah tahtan nahri fis solati jadi fassalli lirabbika inna a'tainakal kawthar sesungguhnya kami berikan kepadamu nikmat yang banyak fassalli maka solatlah engkau wanhar dan letakkan tangan kananmu di atas tangan kiri di bawah lehermu yakni di bawah dada kata para ulama tidak mungkin imam alih mentafsiri ini dari sisi lugat maupun dari sisi sendiri mesti dapat ajaran dari nabi besar muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sebab di dalam kaedah usul ma qalahu sahabi fima la majal lahu fil aqli hukima bil marfu bila bila sahabat nabi bicara sesuatu yang tidak ada di dalam pemikiran itu pastikan punya sumber dari gurunya yakni nabi besar muhammad sallallahu alaihi wa sallam imam alih mengertikan wan hartu tangan habis anda takbir taruh di bawah dada di atas pusat wan har meski saudara yang sering dengar wan hartu ngorban lah begitu itu kan yang tafsir kan banyak begitu lil itibak dalilnya karena mengikut rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dari mana lagi dalam hadis yang sahih imam ibnu huzaimah madhab syafi'i itu saudara madhab yang paling hebat dari sekian banyak madhab yang ada sebab dalam madhab syafi'i begitu banyak mujtahid dari kalangan mufassirin pakar-pakar tafsir bahkan pakar-pakar hadis itu adalah banyak daripada ulama-ulama bermadhab syafi'i diantaranya ibnu huzaimah ibnu huzaimah di dalam kitab sahih ibnu huzaimah meritkan hadis dari sani wa'il bin hujar kata beliau salaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wassalam fawad doa yadahul yumna ala yadihil yusra tahta sadrihi aku solat bersama rasulullah sallallahu alaihi wassalam takbirlah nabi kulihat itu nabi tangannya ditaruh yang kanan di atas yang kiri di bawah dada jadi jangan di atas dada Allahu akbar enggak ada di bawah dada di bawah dada di bawah dada nah bagaimana tangan ini posisinya posisinya tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri ini ini namanya pergelangan tempat gelang cewek ininya megang begini tangannya di bawah dada di atas pusar biar sudara mengukur di atas pusar ini kelingkingnya yang kiri tempelin di pusar yang bodong yang kiri diriin itu di atas berarti di atas ini di atas nah posisi tangan ini dimana setelah kita di bawah dada letak percisnya pada bagian ini sudara pembesar pembesar madhab syafi'i berbeda imam bajuri sebagai rektor al-lazar menyuruh tangan ini di bawah dada di bawah susu yang kiri karena di situ ada hati jadi tangannya letakkan di lempengan susu kiri ini imam bajuri dan ulama sesudah imam bajuri imam bajuri ini kakek guru bagi syekhnawi al-bentani karena syekhnawi di antara punya guru adalah sayyida ahmad bin abdurrahman an-nakhrawi sayyida abdurhamid ad-dagestani dan beliau ngaji kepada imam bajuri rektor al-lazar nah imam bajuri menyuruh tangan ini diletakkan di bawah dada sebelah kiri di situ ada hati jantung namun namun para ulama mengata yang lain apa yang dinaskan oleh ibn hajar al-hitami di dalam tukfatul muhtaj dan begitu juga banyak ulama-ulama tujuan tangan ini seperti apa yang imam musyafi'i jelaskan dalam kitab al-um al-imam yahya al-umrani di dalam kitab al-bayyan pada syarah al-muhaddad tujuan tangan ini adalah biar tangan gak gerak-gerak sehingga ditaruh di tengah boleh bila ada orang tangannya tidak di kiri jangan salahin ada dalilnya begitu bila ada orang tangannya di dada sebelah kiri itu ada dalilnya dengan jalur dari imam bajuri itu seperti demikian artinya begini saudara akbarnya Allahuakbar turunin ada yang rada kemari tapi ini doang yang lempeng di hati susu sebelah kiri enggak semuanya ada yang semuanya sampai begini ini keliru ininya doang ditaruh di sebelah mari ada juga di tengah intinya tangan ini saudara mau ditaruh di tengah silahkan saudara mau ditaruh di bawah susu sebelah kiri silahkan itu dua-duanya daripada pembesar pembesar madhab kita imam munasyafi'i radiyallahu ta'ala anhum ajama'in ini ulama-ulama begitu tangan ini disirak kepen ditempel ada ajaran seperti apa yang imam mulhazali ajarkan tapi doang ifdillah madhab ini dilepas dulu tapi kalau di kita punya negeri kita tidak lihat praktek ini jadi mengangkat tangan ini ada ada tiga cara tiga cara tangan ini diangkat saya perhatikan biar kita lebih jelas biar kelihatan jadi begini saudara ada tiga pertama ini Allahu akbar habis bar turunin segini ini namanya paling gede ganjarannya nomor dua Allahu akbar turunin angkat lagi ada itu dua nomor tiga Allahu akbar bar begini biasanya yang dikerjain yang nomor berapa oh nomor tiga iya iya nomor tiga ya Allah ini jangan salahin tipikal orang yang ganjarannya udah kebanyakan lagi pengen ngurang-ngurangin ganjaran yang gede Allahu akbar bar habis disini baru turunin turunin turun turun aja turunnya jangan begini kalau begini bakal begini ada dua ada di tengah silahkan ada di kiri ini posisi ini aja ini susu kiri ini jantung ada di tengah gak apa-apa ini jari bagaimana saudara boleh jarinya begini gitu boleh saudara jari begini boleh begini boleh boleh begini ada ada banyak ajaran ini ajaran tangan terkait tangan ini tangan kata kata Imam Bajuri ini untuk jagain hati hati disini biar hatinya gak kemana-mana sebagian ulama syafi indah tujuan nabi tangan ada di sedak kepin biar tangan jangan gerak-gerak sehingga mau ditaruh dimana aja boleh tengah boleh dan ini banyak ulamanya jadi indah usah salahin terserah saudara mau ada kemari boleh mau kemari juga boleh tapi yang penting Allahu Akbar bar habis disini biar rapihan sebab kita dituntut oleh nabi anda solat sebagaimana yang anda lihat aku solat jangan ngarang-ngarang dalam solat ini itu hal yang paling penting buat kita bersama maka disini dijelaskan jadi tangan dari atas langsung ke dada gitu itu lebih baik dibanding dilepas semuanya baru dibalikin lagi sedak ini Imam Ghazali ajarkan ini di dalam kitab-kitab Imam Ghazali namun ulama-ulama besar ini do'if kurang kuat ajaran ini langsung di dada saja langsung di bawah dada ingat di bawah dada di atas pusar jangan di bawah pusar kalau di bawah pusar burung tidak usah dipegangin begitu jangan juga di atas dada pokoknya di bawah dada ajarannya dan di atas di atas pusar itulah jadi semua ini saudara ulama-ulama syafi'iyah itu tidak ada mengarang-mengarang dalam solat itu semuanya juga sandarannya dari Rasulullah salallahu alaihi wassalam tapi kenapa mereka menyebutnya madhab syafi'i tidak mengikuti solat nabi bahasanya karena saking tawadu'nya ulama-ulama karena hadis nabi banyak banyak sekali tidak tidak mau mengklaim karena ilmu Rasulullah banyak jadi sehingga mereka tidak menyebutkan bahwa tata cara solat Rasulullah begitu judulnya sama sebetulnya kalau mau ditulis tata cara solat nabi menurut imam syafi'i begitu berdasarkan hadis-hadis yang soheh semuanya begitu apa yang diajarkan dari guru ketemu guru guru ketemu guru kemudian sunnah dalam takbir ini sudah takbir kata imam mutawali yang keberapa niyah kelima sunnah mata kita memandang tempat sujud dari sebelum kita takbir mata kita memandang tempat tempat sujud memandang tempat sujud dari mana dalilnya di dalam hadis yang soheh diriwayatkan oleh imamul bayhaqi di dalam kitabnya as-sunan al-kubra dari sahabat nabi juga sepupunya nabi sayyidina abdullah bin abbas radiyallahu ta'ala anhum kata beliau kanan nabi sallallahu alaihi wasallam idha staftaha salata lam yandur illa ila maudii sujudihi kata sayyidina abdullah bin abbas sahabat nabi yang luar biasa begitu 1660 hadis disampaikan kepada umat salah satunya ada di dalam sunanul kubra al-bayhaqi cukup tebal hampir 10 jilid sunanul kubra imamul bayhaqi menyatakan kata ibnu abbas baginda kita nabi besar muhammad sallallahu alaihi assalam bila mana beliau salat beliau tidak pernah memandang kecuali ke tempat sujudnya jadi kalau nabi mau mulai salat matanya lihatin tempat sujud fokus itu aja tempat sujud mata kita lihatin itu mulu jangan geser geser kecuali geser pada waktu tasahud illallah waktu tangan baca ashhadu alla ilaha illallah mata kita geser lihat telunjuk kita selebihnya mata kita sunat memandang tempat tempat sujud itu aja pandangnya walaupun solat kita di depan ka'bah jangan pandang ka'bah tempat sujud walaupun solat jenazah gak usah liatin jenazah kayaknya nyengir tuh jenazah jangan kita liatin tempat sujud aja mata kita fokus dan ini mendorong untuk menuju pada kehusuan saudara sering lihat itu tari sufi yang kayak payung itu kenapa dia gak jatuh karena dia fokus dia fokus memandang satu titik kalau kita selalu fokus memandang satu titik gak bakal jatuh mau digimanain aja mau digimanain aja memandang satu titik aja dulu ada gubernur di Jakarta diapain aja begini karena dia memandang satu titik gak jatuh jatuh sampai kelar begitu itu begitu begitu mau jadi presiden itu begitu saudara jadi kita harus memandang itu satu titik begitu jangan dicatat jadi saudara kita kalau solat memandang satu titik itu aja jangan pandang yang lain tempat sujud pandang aja itu biarin teman kita bawa kaos dan lo ban yang handal gak usah dibaca lagi solat baca apa aja dibaca gak usah liatin tempat sujud aja tempat sujud aja begitu fokus itu aja sebelum takbir sebelum kita Allah akbar mata kita nunduk Nabi begitu sebelum takbir liatin tempat sujud sampai fokus mana titik mana yang kita mau lihat titik itulah yang bakal kita lihat itu aja udah itu baru kita tangannya diangkat takbir dan kepala kita nunduk dikit nunduk dikit itu nunduk dikit begitu biar kita gak kemana mana biar kita gak kemana mana sebab makin banyak yang kita pandang makin banyak yang kita pikirkan tapi kalau satu titik itu enak saudara enak saudara begitu kalau memandang satu titik enak makanya kenapa orang sholat disuruh nyari tiang bikin sutro nyuruh nyari tembok biar gak banyak pandangan makin banyak pandangan makin repot makin repot oleh karena itu harus satu titik yang harus kita pandang dan ini sunat di dalam kata imamul mutawalli yang bagi an yanzura qablar rabi watakbiri ila maudii sujuddihi sunat yang bagi disini syogianya wa'ibaratu yang bagi fi kutubi syafi'iyah tadullu ala nadri ghaliban kata yang bagi di dalam kitab-kitab fiqh syafi'i maknanya dianjurkan sunat pada umumnya sunat kita memandang tempat sujud sebelum tangan diangkat dan sebelum takbir terus aja mandang itu sebab itulah rasulullah s.w. kata imam ibn Abbas kanan nabiyu s.w. ida staftaha solata lam yandur illa ila maudii sujuddihi rasulullah bila mau mulai solat selalu memandang tempat sujud itu aja biar depan ka'bah biar depan ka'bah tempat sujud aja fokus aja pandang itu jangan kita geser geser dan ini akan mendorong kita pada titik kehusuan mata kita lihat itu lihat itu aja jangan gak lihat itu tempat sujud itu fokus kalau kita gak fokus repot fokus ini sunat sudara di dalam kita solat jadi kembali sunat sunat takbir takbiratul ihram satu rohnya matikan Allahu akbar kedua dijaharkan bagi imam imam jahar termasuk takbiratikul artinya jahar itu nyaring ketiga tangannya diangkat ngangkatnya mulai takbir sampai habis diatas Allahu akbar dan keempat tangannya diletakkan di bawah dada di atas pusar tangan kanan di atas tangan kiri di bawah dengan posisi tangan kanan nanya genggam pergelangan tangan kiri genggam pergelangan tangan kiri kalau kita punya duit dekap cewek kita begini ini hati kita yang harus dijaga ke hati mamba juri biar enggak kemana-mana kata orang sunda Allahu akbar hatinya ngabar-ngabar kemana-mana sampai tiba-tiba kasur kelihatan lagi solat ini maka harus dipegangin biar kita hati tidak kemana-mana kemudian yang kelima sebagai sunat dalam takbir mata kita memandang ke bawah sebelum takbir dan terus lihat tempat sujud ruku kita duduk antara dua sujud kita begitu itu saja yang dipandang oleh kita terus saja sampailah kita pada tasyahud bacaan illallah ganti mata kita dari tempat sujud memandang keesaan Allah yang ditunjuk oleh telunjuk kita illallah dan telunjuknya jangan gerak-gerak jangan digoyang-goyang mana nak ketutupan kain lagi subuh lagi jadi kita lihat sini saja nanti panjangnya berbicara telunjuk bagaimana pada tasyahud karena kita lagi posisi mata kita memandang daripada tempat sujud kita tempat sujud kita begitu agar supaya mata kita betul-betul fokus di samping itu kita bisa memandang di tempat sujud kita ada tai cicak apakah tidak bisa saja ada tai cicak terus sujud kita di tai cicak lagi jadi kita harus pandang itu kebawah agar supaya kita betul-betul sempurna di dalam kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kalau orang buta apakah terus memandang kebawah kan tidak memandang juga dia gagal lihat biar kata kita buta sunat memandang kebawah matanya tidak 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 kan buta keatas juga gagal lihat ini tidak sebab tuntunannya nunduk mandang kebawah nunduk 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 dikit memandang kebawah hatta kita buta tetap saja sunat memandang kebawah jadi siapa saja yang sholat meski di tempat yang gelap sekalipun meski depan ka'bah sekalipun meski depan janazah sekalipun meski buta sekalipun sunat pandangan mata kita memandang tempat sujud saya ingin banyak-banyak ini materinya pindah materi masalahnya yang ketiga rukun sholat berdiri jadi terlalu panjang numpuk-numpuk buat tanya-jawab aja untuk malam hari ini silakan kalau ada yang ditanya dari materi ini atau sebelum doa dipersilahkan wallah alam selamat menikmati